Hai teman-teman, ini adalah kunci jawaban untuk SD kelas 4, 5, dan 6 hari Jumat 24 Juli 2020. Semua jawaban ini hanya sebagai bermasa Jaya. Ini ada 3 pertanyaan tentang materi pecahan, desimal, dan persen. Pertanyaan nomor 1, jumlah siswa kelas 4 SD Jaya ada 50 orang. Dari jumlah siswa itu, 42 orang mengikuti olahraga. Berapa persen banyak siswa yang mengikuti olahraga? Jawabannya, 42 dibagi 50 dikali 100, sama dengan 84 persen. Jadi banyak siswa yang mengikuti olahraga adalah 84 persen. Pertanyaan nomor 2, ayah memiliki kebun yang 35 persen dari luasnya ditanami mangga, 40 persen ditanami sayuran, dan sisanya ditanami singkong. Berapa bagian kebun yang ditanami singkong? Tuliskan dalam bentuk pecahan sederhana. Jawabannya, 35 persen mangga, 40 persen sayuran. Berarti, 100 persen dikurang 35 persen ditambah 40 persen, sama dengan 100 persen dikurang 75 persen, sama dengan 25 persen. Berarti, 25 persen sama dengan 25 persen, lalu kita sederhanakan ya, menjadi 1 per 5. Pertanyaan nomor 3, sebotol minuman kemasan berisi 600 ml air kelapa memiliki kadar gula 15 persen. Berapa ml kandungan air kelapa murni yang terdapat dalam minuman kemasan tersebut? Jawabannya, kadar gula 600 dikali 15 persen, sama dengan 600 dikali 15 persen, sama dengan 90 ml. Jadi, air kelapa murni yang terdapat dalam minuman kemasan tersebut adalah 600 dikurang 90 sama dengan 510 ml. Sekian dari video ini, semoga dapat membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sampai jumpa!